PEMATANG PANGANG Di Agud Pengamat Transportasi, Haji Saidina Ali, jembatan tersebut putus akibat tidak sanggup menahan beban muatan dari kendaraan yang bertona sebesar. Dengan kondisi ini terdapat dua kendaraan truk tronton yang bermuatan cangkang sawit dan semen yang terjebak akibat amblasnya badan jembatan. Hal ini akibat tidak adanya pengawasan dan jembatan timbang untuk mengukur beban kendaraan dan muatannya. Kendaraan yang melintas jembatan itu sudah terlalu maksimal. Itu yang pertama, sehingga daya dukung jembatan itu sudah tidak mampu lagi, mungkin usianya sudah terbatas. Yang kedua, ada kendaraan mobil barang yang cukup besar, itu adalah kendaraan 8853 yang melewati jembatan itu melebihi kapasitas sepertinya. Karena di sana tidak ada jembatan timbang, sehingga kita tidak bisa kontrol. Kendaraan yang melintas jembatan itu, jembatan itu ambruk. Penyebabnya salah satunya mungkin kelebihan muatan, mungkin terlalu berat untuk daya dukung jembatan itu terhadap kendaraan itu. Mengantisipasi lalu rintas kendaraan di kawasan ini, untuk sementara personil Polsek dan Sat Lantas Polres Oki ditempatkan di titik-titik rawan dan rawan macet sambil mengarahkan sopir-sopir untuk balik kanan. Tim Liputan TVR Sumatera Selatan melaporkan.